Kemunculan pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan tatanan pendidikan yang dirilasanakannya belajar mengajar sistem daring atau online. Namun tidak sedikit pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Morejambi bisa mengikuti program tersebut dengan maksimal dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana penujang. Melihat hal ini, Kapolres Morejambi AKPV Ardianto bersama Wakapolres Morejambi Kompol Fajar Gumilang mencetuskan program yang sangat inspiratif yakni menyediakan fasilitas daring untuk pelajar dan mahasiswa maupun guru. Gagasan ini diberi nama Bekali yang artinya belajar di kantor polisi. Fasilitas disediakan di seluruh Polsek Sekabupaten Morejambi hingga di Polres Morejambi selama 24 jam setiap harinya. Berupa ruangan yang nyaman, wifi gratis dan disediakannya gadget untuk warga yang tidak memiliki. Dalam penerapannya tetap diberlakukan secara protokol kesehatan. Ibuannya program ini juga untuk merubah paradigma bahwasannya polisi bukan musuh masyarakat tetapi sebagai sahabat masyarakat. Ini kita canangkan sekitar satu minggu yang lalu karena kami lihat tidak hanya di Mura Jambi di Provinsi Jambi bahkan di luar Jambi saya lihat di media masa banyak yang kesulitan ada anak-anak belajar di pinggir jalan naik ke gunung dan lain-lain sehingga kami memiliki ide bagaimana apabila adik-adik pelajar maupun terhadap pendidik itu kita undang ke Polsek kita siapkan waktu gratis kita siapkan tempatnya yang penting mereka dapat kita dukung fasilitas belajar-mengajar yang secara lainnya dengan baik. Program inspiratif Polres Mura Jambi ini diapresiasi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mura Jambi Jesman Kultok Menurut Jesman hal ini tentu membantu pemerintah melayani anak bangsa mengenyam pendidikan Pelajar Kabupaten Mura Jambi dan orang tua juga sangat antusias dengan program inspiratif ini Mereka sangat berterima kasih dan menilai Polres Mura Jambi telah semakin dekat dengan masyarakat Doli Bolana Jambi TV